Untuk mengetahui kondisi pos lalu lintas, pos polisi lalu lintas di Tugutani, Jakarta Pusat, kita akan bergabung dengan rekan Hasbi Allah. Ya Hasbi, bagaimana kondisi di lokasi saat ini dan kapan rencananya akan mulai diperbaiki? Ya baik Anlista, setelah kemarin 3 hari, kira-kira dari tanggal 8 puncak demo dan juga protes masa akan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sejumlah fasilitas umum di Jakarta tentunya dirusak dan kabarnya juga 18 pos polisi lalu lintas dirusak di wilayah DKI Jakarta. Dan salah satu yang terparah adalah di Tugutani. Kondisi di belakang saya saat ini sedang ditutup dengan kain, di mana Anlista sendiri bisa melihat dan juga pemirsa di sini plat-plat temboknya yang tadi menutupi pos pol ini sampai copot dan juga terlihat bagian dalam tembok. Kemudian di dalam, tadi dikonfirmasi langsung oleh petugas bahwa di dalamnya itu ada AC, kemudian alat elektronik lain, ada dispenser, lalu ada locker-locker milik polisian juga hangus terbakar, sudah tidak tersisa, ada beberapa dokumen surat hilang yang juga sudah tidak tersisa. Kemudian pos polisi ini juga tentunya sudah tidak bisa difungsikan lagi untuk sementara, dan nanti akan ditunggu, akan dibangun lagi sementara itu untuk menjaga lalu lintas setempat, maka pihak polisian membangun tenda di sekitar wilayah Tugutani, tepat di samping pos pol yang terbakar. Ini adalah tendanya, tadi kami bahkan menemui beberapa petugas yang sedang memasang banner, salah satunya adalah banner posko operasi justisi ini, di mana memang ketika normal atau sebelum terbakar, pos Tugutani ini digunakan untuk operasi justisi, masyarakat yang tidak menggunakan master, dan juga tidak menjaga jarak ketika menaiki kendaraan, maka akan diperiksa di pos pol ini. Sementara itu, biasanya ada tujuh anggota kepolisian yang bertugas untuk mengoperasikan, dan mereka mengkonfirmasi juga tadi bahwa misalkan sudah nanti sudah diperbaiki, ataupun dengan tenda ini, maka tetap akan bertugas pihak kepolisian, ada tujuh anggota yang tetap berada di pos pol ini, berjaga dan mengatur lalu lintas. Sejauh ini, konfirmasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombespol Zambodo Purnomo Yogo, bahwa kerugian mencapai 1 miliar rupiah untuk pos Tugutani ini. Arlista? Ya, Hasbi, apakah ada target untuk pos pol ini sendiri kapan rampung diperbaiki? Ya, sejauh ini Dirlantas belum mengatakan bahwa kapan akan diperbaiki, namun mereka hanya membangun tenda sementara untuk mereka berteduh, dan setelah beristirahat melakukan tugasnya, lalu kami belum dapat konfirmasi secara langsung kapan akan dibangun. Sejauh ini pun tidak ada petugas, baik itu petugas Satpol PP, maupun juga petugas-petugas kebersihan untuk membersihkan pos yang terbakar ini. Namun, sejauh ini mereka hanya menggunakan tenda sementara untuk mereka bertugas nantinya, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Hasbi Allah dari Tugutani dan selamat bertugas kembali.